Pemirsa Polisi amankan seorang WNA asal Korea terkait penemuan jasad perempuan yang disimpan di box kontainer dalam mobil. Sebelumnya jenazah ditemukan pegawai bengkel di dalam mobil yang sedang diservis. Di dalam mobil jenis SUV inilah pegawai bengkel di daerah Tanah Baru Bogor, Jawa Barat menemukan jenazah dalam kondisi tidak utuh. Korban ditemukan dalam box plastik yang diletakkan di bagasi mobil. Mobil SUV ini dibawa ke bengkel menggunakan mobil derek satu pekan lalu. Pegawai bengkel pun langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah menggelar olah TKP, polisi mengamankan seorang warga negara asing di sebuah perumahan kawasan Tanah Baru, Kota Bogor malam tadi. Warga negara asing asal Korea ini dibawa ke Mapolresta untuk dimintai keterangan. Sementara itu hingga kini identitas korban masih diselidiki. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, INews melaporkan. Terkait penemuan jasad perempuan yang disimpan di box kontainer dalam mobil sudah bergabung bersama kami, Kombes Pol Susatio, Kapolresta Bogor, Kota. Selamat sore Pak Susatio. Selamat sore Mbak. Baik Pak Susatio, sejauh ini apa hasil pemeriksaan WNA Korea yang sudah diamankan? Jadi sejak kemarin kami telah melakukan berbagai upaya-upaya penyidikan, baik itu olah TKP termasuk juga siang tadi kami melaksanakan otopsi. Tentunya sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan, sebanyak 10 orang saksi sudah kami periksa, termasuk barang bukti lainnya CCTV dan sebagainya. Dan terkait warga Korea yang kami lakukan pemeriksaan, itu berhubungan dengan barang bukti kendaraan, di mana mayat tersebut memang ditemukan dalam sebuah box di mobil warna hitam. Nah, ini yang kami masih mendalami, keterkaitan antara pemilik mobil ataupun pengguna mobil dengan mayat yang kami temukan dalam mobil tersebut. Artinya apakah WNA Korea ini adalah pemilik dari kendaraan tersebut Pak? Kami masih mendalami, jadi ada pemilik, ada pengguna. Nah, ini kami masih mendalami, karena ini juga baru kemarin kejadiannya, sampai dengan saat ini kami terus mendalami terkait bagaimana mayat tersebut bisa ditemukan di mobil, bagaimana mobil tersebut bisa sampai di bengkel. Nah, tentunya ini masih dalam pendalaman-pendalaman yang harus kami lakukan. Karena sampai dengan saat ini, identitas daripada korban pun itu belum kami dapat pastikan. Baik, izinkan saya mengkonfirmasi lagi Pak Susatio, jadi apa sebenarnya keterkaitan WNA Korea yang diamankan ini dengan kasus penemuan jasad wanita dalam box kontainer ini? Jadi, keterkaitannya dengan mobil. Jadi, keterkaitannya dengan mobil, bahwa mobil tersebut itu pernah digunakan oleh seorang warga Korea. Nah, kami masih menelusuri dari kendaraan tersebut, pemilik awalnya, pemilik berikutnya, sehingga kami harus mendalami siapa pengguna terakhir kendaraan tersebut. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa identitas korban belum dapat diketahui. Apa yang menyulitkan polisi untuk mengetahui identitas korban? Apakah karena kondisi jenazah yang tidak utuh? Betul sekali bahwa jenazah tersebut itu sudah ada di dalam bengkel itu lima hari. Tanggal satu kendaraan tersebut masuk ke bengkel tersebut, di direct dari sebuah daerah di Jakarta. Nah, kemudian kalau melihat dari bekasnya atau kondisi jenazah, memang secara kasat mata tidak bisa kami mengenali kembali, karena tinggal tulang belulang dengan tengkorak gitu ya. Tetapi, kalau itu sebagai bagian daripada yang isu beredar mutilasi, itu jenazah masih utuh dari kepala, kaki, dan sebagainya masih utuh, hanya saja memang tidak bisa kembali kami kenali ciri-ciri fisik yang nyata kami lihat. Sehingga kami menunjukkan identifikasi lanjutan termasuk hasil dari otopsi tersebut. Begitu kurang lebih. Baik, jenazah sudah berada di dalam mobil selama lima hari. Mengapa kemudian Pak Susatio baru ditemukan di hari kelima? Itu yang masih kami mendalami. Itu ada di bengkel lima hari. Artinya sampai di bengkel, kemudian pas kembali satu, baru kita tanggal enam kemarin itu akan dikerjakan. Jadi tidak langsung dikerjakan oleh pihak bengkel. Nah, kami sedang mendalami aspek kendaraan tersebut, dibawa dari mana, dan sebagainya Pak. Ini kan masih satu hari kami mohon waktu dan doanya segera bisa kami ungkap identitas juga pelakunya. Apakah pihak bengkel tidak mengetahui Pak siapa yang mengirimkan mobil ini? Data-data kami sedang kami kumpulkan. Berbagai CCTV juga kami kumpulkan. Kami juga mengarah karena kendaraan tersebut diambil dari, di direct dari Jakarta. Nah, ini yang kami, sehingga waktu di direct tersebut memang tidak ada pemiliknya. Tapi memesan ini tentu itu menjadi objek dari penyelesaian kami. Baik, untuk hasil otopsi apakah sudah diketahui Pak? Penyebab kematiannya? Hasil otopsi belum resmi dikeluarkan. Masih kami pelajari karena baru selesai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak untuk mengetahui hasil dari otopsi ini? Ya, semoga secepatnya ya. Cepatnya bisa kami pelajari. Tetapi tentunya otopsi ini adalah terkait dengan penyelidikan. Tentu tidak semua kami buka hasil otopsi tersebut. Sehingga kami masih fokus kepada identitas daripada korban tersebut. Sampai jelas sehingga dari identitas tersebut kita mengetahui korbannya apa sehingga mengarah kepada motif dan sebagainya. Baik, kami akan tunggu tentunya hasil penyelidikan dari kasus ini. Terima kasih Kombesus Satyo, Kapolres, Bogor Kota sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.